Demirsa Bakal Capres Anies Baswedan memastikan usulan politisi PDIP agar dirinya berduet dengan Ganjar Pranowo tidak akan menjadi pembahasan di Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, kecuali bila PDIP bergabung dengan koalisinya. Perpolitikan di Indonesia terus bergerak dinamis dengan semakin mendekatinya tahun pemilihan presiden 2024 mendatang. Isu terbaru adalah wacara mengduetkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo sebagai satu pasangan. Wacara ini tercetus dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said Abdullah, duet Anies dan Ganjar bisa menjadi kekuatan baru. Di Bekasi, Jawa Warat, bakal calon presiden Anies Baswedan memastikan ide dari PDIP tidak akan menjadi pembahasan, kecuali bila PDIP memutuskan masuk ke Koalisi Perubahan Untuk Persatuan yang saat ini beranggotakan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jawa Warat, duet Anies Baswedan memastikan ide dari Ketua DPP PDIP bergabung dengan koalisi Perubahan Untuk 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 Perubahan Dan jawabannya sama, bahwa yang berada dalam koalisi ini, nanti kita membahas pasangan, tapi tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai, kalau partainya bukan bagian rekoalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian rekoalisi dulu baru ada pembahasan. Bakal calon presiden usungan PDIP, Ganjar Peranowo, memilih tidak berkomentar saat ditanya mengenai kemungkinan berpasangan dengan Anies Baswedan. Ganjar menyatakan hal ini ketika menghadiri acara hitanan keponakannya di Purworejo, Jawa Tengah. politisi partai persatuan pembangunan P3, Sandiaga Uno, justru memberi pernyataan cukup panjang mengenai kemungkinan duet Anies Ganjar. P3 saat ini berkomitmen berkoalisi dengan PDIP, mendukung Ganjar Peranowo di Pilpres 2024. Ganjar Peranowo dengan Anies Baswedan bersatu, itu komentar Bapak gimana? Saya belum mendapat brief sebagai Ketua Bapilu Nasional, tapi saya membaca saat di pesawat tadi, dan saya akan berkoordinasi dengan P3, karena ini tentunya berkaitan dengan strategi dari penyiapan dan sosialisasi para kader dan calon legislasi. Tapi yang menurut saya, jika itu diwujudkan, itu menunjukkan memang akhirnya berkaitan dengan survei yang tadi, bahwa ada pemikiran bagaimana aspirasi masyarakat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang berpusat di bidang ekonomi, dan juga bagaimana menyatukan seluruh kekuatan. Dan tentunya setiap ada potensi untuk mempersatukan, P3 harus menerima dengan tangan terbuka dan harus memastikan juga bahwa ini memang betul-betul yang diinginkan oleh rakyat. Dan segala silat perahim ini kita anggap sebagai sesuatu yang positif dan harus kita sambut dengan penuh optimisme. Namun tentunya saya juga ingin mengajak berbicara lebih dekat teman-teman dari PKS dan juga dari Demokrat, khususnya Mas Ahai. Karena ini juga bagian yang tidak terpisahkan agar kita semua serangkul, supaya kita bisa berjuang bersama demi target Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2014. Sandiaga Uno menyatakan hal tadi ketika melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Makassar, Sulawesi Selatan. BTV One mengabarkan.